ini pak julian nih bersama pak julian ikut pulang ini pak nanti pak insya Allah gitu ya ini ketua kamu itu gimana? apa ketua? tadi kita pangkatnya bersama iya tau-tau kamu meninggal gak permis sama ketua nah saja pertama cari kunci ini cari-cari gak ketemu ya kan ini temen lebih sama melapainya tau-tau ninggal saya naik grab tadi naik grab nanti ganti orang grab waduh harus ganti kena prank kamu harus ganti kena prank kamu iya 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 kan kita kasih memilikan kunci di pertama turut gak ada tau-tau di kantor gak ada kamu waduh kasih tepon kan bisa lain kayak jangan gitu caranya pak ibu pak ini pak kena semprot pak kamu kamu orang ketua saya kartu merah nanti siap-siap ketua tepon kan bisa ketonu tinggal tak cari-cari di kantor nggak ada tapi saya ke pertama cari kunci harusnya kan telpon tau nomor abennya ketua saya sampai kantor nggak ada terpaksa naik Grab harusnya di ganti untuk Grab nggak kelipat tapi loh tapah bonus buka bersama waduh ya ketua jangan diulang ya siap-siap ketua tapi tak cari nggak ketemu tadi itu bener bahasa Bang Rizky tanya saya pergi kita ayo saya bilang gitu waduh ini untuk siapa Pak Ketua 270 turun garjan kan nggak ada kunci 50 itu jadi lama dong reparasinya nanti lama maka selari ke tanah ngejar waktu iya 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 tapi tuh saya ke kantor udah nggak ada karena tanya nanti saya marah-marah itu orang itu hahaha baru mau ngobrolnya Pak Julian ya saya itu maka sebetulnya nanya ke pantor ke belakang kalau cari kenaran di sini hahaha Pak Julian tetep bareng ini nanti ya pulangnya insya Allah Pak tidak bareng 270 nanti kumpulan ini sampai Cangerang saya besok pagi nunggu 270 di Sarea Pak Sarea ya kalau bisa Mas Agus ikut sekalian juga begitu ya Pak Julian ya takutnya nggak bisa pulang pulang aman aman enggak bukan begitu tapi saya izin istri istri agak keberatan kalau mungkin Mas Agus bisa bisa karena Mas Agus masih belum berkeluarga jadi pasti enak-enak aman-aman saja nah ini anak-anak istri aduh kalau Pak Haji sama Pak aku lain Pak Pak Hikoman udah aku makan kan iya kalau misalnya aku bisa beli tutan dia berjalan jelasin hahaha minggat ya minggat dulu ya iya kalau urusannya ini kalau punya pulang nggak pulang dicari-cari sama Ibu Negara kacau urusannya sama jauh ya urusannya panjang nanti kalau Pak itu nggak perlu pamitnya Mas Agus apa kalau nggak punya keluarga hahaha ya punya tapi kan di Sumatera wajah dulu sunannya doanya kurang bagus hahaha kenapa ketua sunannya dulu doanya kurang bagus siapa siapa Pak Agus hahaha masalahnya masalahnya sampai sekarang kan berumah tangga hahaha kalau sunannya bagus seperti kita-kita harus berumah tangga hahaha dulu waktu sunannya kurang bagus hahaha ketua ini ada-ada saja ini sampai di look at lagi ya teman-teman ya ini ya tadi hanya ambil paket saja bersama Bang Rizky Parcimburu dan kru ALS Novin 081 nampak di depan sudah hadir Mas Agung Jelajah Tiso dan Pak Henry Habibie ya hadir di pulbis ALS Yogyakarta itu Mas Agung Jelajah Tiso ini kayaknya Mas Agus mau bareng lagi dengan ALS 081 ini tasnya sudah siap disini hati-hati ya Mas Agus semoga lancar selamat sampai pulang kembali ke Yogyakarta Amin Pak Henry Habibie Pak Henry Habibie Mas Agung Jelajah Tiso Mas Agung Jelajah Tiso Tidak 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 yang ini adik siapa ini anak bang Wildan iya namanya siapa adik Azril Nasution ini putra dari bang Wildan eh oh ternyata yang lewar-lewar tadi bang Jon ya bang Jon akhirnya jumpa lagi kemarin ketakutan kali kemarin itu saya ikut bisung berjaya sampai di bangkauni ini ternyata aman-aman saja udah tabila aman-aman saja aja kenanglah ya saya sudah mikirnya kalau nggak bisa nyebrang terus gimana kan gitu kan ya berenang ini hari ini tetap berangkat ke Medan ya bang Jon ya tetap berangkatnya ini kemarin spekulasi atau memang setual dari kantor jadwal dari kantor gitu ya terus istilahnya dimanapun harus pulang walaupun enggak ada penumpang tetap pulang tetap pulang Hai pimpin orang rumah di Meren 2.70 kan begitu begitu ya tapi pengen denger gak bocoran sesewanya hari 29 paketnya pengen denger gak banyak gua nanti siapin mau mau bawa apa-apa aja silahkan wes itu bagiannya bang Jon karena apa ini udah dikurangi segini aja masih banyak bang Saktar masih jumpa lagi ya Bang Saktar ya Mas Agung hahaha ini bisa pagi-pagi ke sini ini ceritanya gimana gimana ini saya ke pengelasi ya kebetulan proses pembaikannya nggak lama iya kebulan dekat kantornya Mbak Indri itu pengelnya terus dijemput Pak Indri Pak Indri nanti WA kok mau nggak Pak ngomong-ngomong ya oke siap selamat datang Mas Agung selamat datang Pak Guru iya betul ngontap ke ya karena nggak akan jumpa lama nanti kurang lebih tiga minggu mungkin kurang lebih tiga minggu juga akan jumpa dengan 270 baik Mas Agung terima kasih Puan Saktar ini nanti reparasi apa ini nanti apa setel rem transport cuman setel rem saja nggak ada yang lain tapi elektrik mobil maksudnya? elektrik 1526 hahaha enggak tapi nggak ada servis lain selain bongkar rem saja nggak ada setel rem transport elektrik itu oh kayak 253 kan setel rem transport perangkat oke oke ini juga elektrik ya? iya enggak kalau tadi kok pinjam kunci gardan untuk apa? bukan dieselnya Pak apanya kain panas kain panas kain panas pas-pasan dong jalan aja lah pas-pasan ya Bang John untuk di jalan sudah ada pemeriksaan-pemeriksaan Bang John? belum belum ada? belum ada nggak jumpa kemarin eh? nggak jumpa nggak jumpa nggak ada jumpa tapi nggak tahu T270 lewat nggak diperiksa gitu ya tapi kemarin kan menurut info banyak bis ALS yang putar balik katanya iya dan mungkin bis-bis apa itu para wisata? nggak jumpa nggak jumpa mas jadi nggak ada belum ada itu ya belum ada pemeriksaan kayaknya itu lagi nggak ada tengok pun nggak ada aman-aman aja ya? aman-aman saja tapi nggak tahu pulangnya ini tapi kan untuk pulangnya ini kan Bang John banyak teman banyak kawan iya nggak apa-apa istilahnya kalau udah lihat penyebrangan nggak nggak salah kalau udah sampai Sumatera ya? yang penting nyebrangnya aman gitu ya? aman oke Bang John ini banyak penonton yang bertanya-tanya ini Bang John capek nggak? oh kok langsung tiktok ini putar balik ke Medan ini capek nggak ini? belum capek apa? belum capek belum capek ya? nih teman-teman jadi udah dijawab langsung sama Bang John Bang John belum capek karena iya Mas Agung iya pokoknya selesai reparasi lah nanti ya iya tidak tunggu kan lah iya tapi pengennya pengennya habis buka buka karena ini buka gitu kan saya iya iya oke jadi Bang John tidak merasa capek ya teman-teman ya ini ee nanti sewanya juga banyak tetap semangat Bang John iya dan semoga Bang John beserta kru ALS Novin 270 selalu diberikan kesehatan murah rezeki dan diberikan keselamatan dalam perjalanan balik lagi ke Medan amin iya oke teman-teman demikian video siang hari ini dari kawasan pulbis ALS Yogyakarta ini waktu sudah menunjukkan pukul 11 kurang 10 menit saya akan persiapan untuk sholat Jumat ya ini pak ketua saja pak ketua saja sudah persiapan untuk sholat Jumat ya ketua ya iya ini karena kita sebagi di buku sekarang kemari 8-9-9-40 malah tidak ada dasar bila dari kalian suka dengan video saya silahkan like subscribe dan share sebanyak-banyaknya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati yang lebih nyaman hura eh lek margono rambutnya kok hilang mana yang mau bilang pangkas ya paten patah ganteng ini lek margono ikut lagi celananya lek margono gak kuat hahaha carius kok masa agung masih wah Swat Sembilan, sembilan, sembilan